Satgas Mafia Tanah Kejari Bangka Selatan menemukan adanya tindakan maladministrasi dalam penerbitan 190 SP3AT di wilayah Gunung Mama, Kecematan Teboli. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Michael Y.P. Tampu Bolon saat menggelar konferensi pers pada Senin sore. Michael mengatakan awal mula penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi Mafia Tanah di wilayah Gunung Mama, Kecematan Teboli. Setelah mendapatkan laporan tersebut Satgas Mafia Tanah Kejari Bangka Selatan melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan mendapatkan adanya indikasi maladministrasi dalam penerbitan SP3AT tersebut. Tindak lanjut yang diambil dari hasil temuan tersebut Satgas Mafia Tanah adalah berkoordinasi dengan Inspektora terkait dengan tindakan maladministrasi oleh beberapa oknum aparat pemerintahan di Toboli. Dari hasil pengukuran data dalam keterangan tentunya kami menyimpulkan sebagai tim bahwa disini ada tindakan maladministrasi berupa penyelidikan kewenangan yang menyalahi prosedur dalam penerbitan 190 SP3AT di wilayah Gunung Mama. Tindak lanjut tentunya seperti yang kita saksikan bersama tadi, hasil dari tim ini selanjutnya akan kami sampaikan ke Inspektorat karena terkait dengan tindakan maladministrasi oleh beberapa oknum yang meneluarkan surat tanpa 2 minit. Selain itu Michael menyebutkan hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur desa, kelurahan, dan kecematan untuk lebih berhati-hati dalam mencermati proses administrasi terkait pembuatan surat-menyurat agar hal seperti ini tidak terjadi kembali. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.